Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada Berita Harian Sanggup jual maruah parti demi kekal berkuasa Kuala Lumpur, Tindakan Pengurusi Barisan Nasional BN Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi yang membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan, PH dianggap menjual maruah parti itu demi kekal berkuasa Ali Majelis Pemimpin Tertinggi Bersatu Datu Sri Safiuddin Abdullah berkata Walaupun sebelum ini BN khususnya UMNO meluangkan no PKR, no DAP, no Bersatu Tetapi kini demi kekal kuasa politik parti itu mengketepikan prinsip tersebut Dalam ceramah di Rompin malam tadi, beliau yang juga pengurusi Pakatan Nasional BN Pahang Berkata walaupun menyadari bahwa apa yang dilakukan Ahmad Zaid itu adalah strategi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15, beliau tetap beranggapan tindakan BN itu seolah-olah langsung tidak berpegang kepada prinsip dan nilai dalam sebuah perjuangan Pilihan Raya Umum kali ini benar-benar pelik Banyak perkara tidak disangka berlaku Ini semua tidak pernah berlaku Ada orang berkempen dalam pilihan Raya maki orang bagai nak nakrak lepas pilihan Raya pergi peluk orang itu bagi nakrak Tak ada dalam pilihan Raya Tak ada dalam pilihan Raya seorang pemimpin seperti Zaid yang meluangkan no Anwar, no DAP Itu untuk pilihan Raya saja Selepas pilihan, lepas pilihan Raya lain Jadi kalaulah sebelum pilihan Raya macam itu, selepas pilihan Raya macam lain Jadi esok dia cakap macam itu, lusa dia cakap lain dan agaknya sebelum dilantik dalam kerbenit lain, lepas dilantik lain Ada orang cakap dengan saya dia kata ini soal strategi Betul saya faham soal strategi, tapi kalaupun strategi kita dalam Perikatan Nasional PN Tak akan sanggup sampai menjual maruah semurah itu Kita tak sanggup buat sebab itu Bila kita kata tiada PH, memang tiada PH Bila kita kata tidak mau membentuk kerajaan dengan PH, kita tidak kerjasama dengan PH katanya Sehubungan itu, Safiuddin menegaskan PN kekal berpegang kepada pendirian, parti dan sanggup jadi pembangkang yang bermaruah daripada mengemis kuasa bersama dengan PH Itu baru perjuangan Kalau hari ini maki PH, biarlah kita ini berpegang kepada sesuatu prinsip dan nilai Jangan kita terlalu mudah demi untuk jadi pedana menteri, menteri besar menteri, demi untuk jadi esko Maka kita boleh jual maruah kita dengan semurah itu Dengan semurah dan semudah itu Kita ada prinsip dan kita ada nilai katanya bekas menteri luar negeri itu lagi Semalam Presiden Amno Datusri, Zainamidi berkata Prinsip menolak sebarang kerjasama dengan PKR, DAP dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu adalah hanya untuk berhadapan PRU15 dan bukannya selepas pilihan raya umum itu Selepas pilihan raya umum, marilah kita merapatkan barisan Umpan Lidi Seket Sikat, ini perlu bagi menyapu segala kotoran yang telah dilemparkan kepada UMNO Dan pembersihan ini penting bagi memastikan laman politik tidak kotor luar dan dalam Katanya menurut siantaran di laman Facebook miliknya Ahmad Zain mendakwa apa yang berlaku dalam arena Politik negara hari ini tidak akan menghilangkan identiti UMNO yang tetap tidak berubah Objektif penubuhan partia itu sebagai wardah perjuangan orang Melayu dan Islam bagi memperkasa kemajuan bangsa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!